Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Welcome back to my channel. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara jualan pulsa dan mendapatkan aplikasi jualan pulsa termurah. Karena ada banyak sekali para netizen yang request kepada saya tolong bikinkan tutorial bagaimana cara jualan pulsa termurah. Oke, untuk lebih lanjut mari kita simak video selanjutnya. Take it out. Oke baik teman-teman, untuk aplikasi jualan pulsa termurah ya kita langsung saja masuk ke Google Play Store langsung tekan dan ketik agen pulsa termurah ya langsung di sini muncul saya sarankan logonya yang P ya yang P namanya agen pulsa termurah kita klik ya bagi yang belum mendownload silahkan download dan kita lihat ulasannya ternyata bagus sekali dari 1 juta yang mendownload sudah 4,9 ratingnya ya itu 4,9 rating itu dari 355 ribu ulasan itu cukup bagus sekali ya untuk aplikasi seperti ini dibandingkan rating aplikasi jualan pulsa yang lainnya ada 4,5 dari 10 ribu kali didownload 4,8 dari 10 ribu kali didownload ini lebih bagus bagi yang sudah mengintal tinggal dibuka ya aplikasinya kemudian bagi yang belum masuk ke bagi yang belum punya akun silahkan registrasi saja karena saya sudah registrasi akun maka tampilan saya seperti ini untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan aplikasi ini ya yang mana di sini banyak sekali menu ada untuk isi pulsa ya untuk isi ulang sehari-hari kemudian ada untuk isi paket internet ada paket telepon ada paket SMS paket token kemudian BPJS untuk pembayaran TV berbayar tagihan seluler Indihome internet bulanan PDAM bisa juga membayar dana saya akan contohkan di sini untuk bayar pulsa ya untuk estimasi harga umpamanya kita akan isi pulsa pembeli ya contoh saya akan membayar pulsa untuk yang harga 10.000 di sini harganya 10.500 untuk yang 15.000 saya hanya perlu membayar 14.800 untuk mengisi pulsa yang harga 80.000 saya hanya perlu membayar 78.150 jadi lebih murah ya oke kemudian untuk yang lainnya bayar internet ya umpamanya pakai yang Telkomsel nah dilanjut saja nantilah kemudian contoh untuk membayar token PLN ya saya akan mencontohkan di sini bagi yang mau isi token yang harga 100.000 saya akan coba ya atau saya akan masukkan nah untuk harga token 100.000 kalian harus membayar atau hanya membayar 100.000 150 rupiah jadi lebihnya 150 rupiah saja oke untuk selanjutnya untuk BPJS ya tinggal masukkan nomor BPJS kalian nanti di sini ya dan lain sebagainya lah seperti itu oke untuk langkah selanjutnya saya akan mengisi saldo berapakah biaya isi saldo umpamanya saya akan isi saldo yang 100.000 saya akan menambahkan menjadi 100 ibu 900 itu ya saya akan topat dengan bank BRI untuk harga top up atau isi saldo untuk harga 101.000 itu cuman ada admin 126 rupiah saya akan isi saldo dulu saya akan isi saldo melalui bank BRI ya dengan BRI apakah saldo sudah masuk atau belum oke saya sudah mendapatkan saldo 101.126 nah di sini saldo saya alhamdulillah sudah masuk ya untuk langkah selanjutnya saya akan melakukan pembelian token ya token PLN yang mana kebetulan saya lagi membutuhkan token PLN atau token listrik disini langsung saja masukkan tokennya yang mana kebetulan 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 Saya akan mengisi token yang Rp50.000 dengan ID pelanggan 321-8853-0912. Ya betul, beli sekarang. Satu sukses ya, kode token 123689235314. Oke, transaksi berhasil. Saya akan bagikan ini ke WhatsApp ya, supaya tidak harus membuka lagi aplikasi ini untuk memasukkan kode tokennya nanti. Oke, baik. Yang dimasukkan ke token ini yang kode token ya. Oke, saya akan kembali lagi ya ke menu utama. Saldo saya tinggal 976 rupiah. Kemudian untuk pulsa nanti apabila ada pelanggan kalian yang mau isi pulsa. Di sini kalian tinggal isi pulsa yang rumah Rp10.000, harganya Rp10.155, yang Rp100.000, harganya Rp98.000. Semakin mahal ya, semakin murah ya. Yang Rp99.000, Rp94.000 ya harganya. Dan banyak lagi. Oke, itulah tutorial bagaimana cara kita mengisi pulsa termurah ya. Atau bagaimana kita mendapatkan aplikasi jualan pulsa termurah. Nah, di sinilah rekomendasi saya bagi kalian untuk kalian supaya bisa jualan pulsa dengan margin yang cukup besar ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan dan lonceng. Terima kasih sudah menonton.